Hei, udah tau nih gue, kalo misalnya gue bikin video kayak beginian, udah pasti ujung-ujungnya gue dibully nih. Liat aja di kolom komentar sekarang nih, pasti ada yang bilang, Udahlah lu pindah negara aja sekalian bang, gak nge-support film lokal. Pasti ada yang bilang kayak gitu sumpah. Ya karena inilah netizen Wakanda kita tuh, gak bisa bedain yang namanya kritik, yang namanya support. Kalo misalnya lu kritik, artinya lu gak nge-support. Itu kan logikanya aneh ya. Gak jelas, kalo lu nge-support, ya lu beli Netflix yang bener gitu. Lu nonton filmnya, lu like filmnya. Supaya algoritmanya naik tuh di Netflix tuh. Itu support namanya. Bukan nonton bajakan. Kalo masalah kritik mah beda lagi. Ya logikanya ketika kita mau melakukan sebuah perubahan, Seperti yang dilakukan sama film yang satu ini, Ya ini kan sebuah perubahan. Ini genre yang jarang ditemui di film-film lokal kita, Tiba-tiba dikeluarkan, ya ini kan fresh. Ini hal yang sangat bagus, dan gue sangat rekomendasikan film ini untuk kalian tonton. Sama kayak misalnya dulu 13 Bom di Jakarta, Itu kan genrenya action, jarang-jarang kita buat kayak gituan. Atau misalnya Malam Pencabutnya Wak, Horror, campur action, ada superhero-nya. Itu unik banget. Tapi film-film tadi yang udah gue ngomongin, Lu tau kan pas gue nge-review kayak gimana? Gue banyak kritik kan? Karena itu adalah sesuatu hal yang baru dilakukan, Dan ketika kita mau melakukan sebuah perubahan, Udah pasti banyak masalahnya. Dan itu harus kita kritik. Jangan tutup mata. Jangan mentang-mentang FOMO gitu ya. Wah ini film baru nih, ini film keren nih. Indonesia nggak pernah buat kayak gituan. Terus lu lupain masalah kritik ya. Kan nggak gitu bos, konsepnya bos. Nah, kali ini kita bakal kritik abis-abisan di film Kabut Berduri. Let's go! Welcome back to Ngelantur Indonesia. Aku nonton Skip Blonde. Jangan lupa kalian semua bersama host kalian, Timothy, video lo. Kita masuk di segmen review. Dan selalu gue ingatkan review dari Ngelantur selalu non-spoiler. Tapi ingat ya, kalau kalian pengen dapetin experience yang lebih mantep lagi, Biar lebih kaget lagi, ya langsung nonton aja di Netflix, film yang satu ini. Ya, dan jangan lupa juga yang belum join grup Telegram, Linknya udah gue otor di bawah, tinggal di klik aja. Kalian bisa gabung sama 3 ribuan ngelantur korupsi lain. Kita bisa ngobrolin seputar perfilman, film-film lokal, anime, Atau apapun itulah mengenai pop culture. Oke, langsung aja kita masuk ke film berjudul Kabut Berduri. Ya, film yang disutenerai oleh Mas Edwin ini mengisahkan pembunuhan berantai yang terjadi di perbatasan Malaysia dengan Indonesia. Ini menarik sekali, karena dari segi lokasi, ini berada di Pulau Kalimantan, Pulau Borneo. Dan uniknya, pembunuhan berantai yang terjadi di film ini melibatkan korban-korban yang kepalanya udah kepisah dari badannya, alias terpenggal. Dan akhirnya kita akan melihat ya, ada satu karakter utama kita, yaitu Sanja, seorang polisi yang dikirim dari Jakarta, ya bisa dibilang detektif lah ya, yang ditugaskan untuk memecahkan kasus ini. Dan Sanja ini diperankan sama the one and only Putri Marino. Ya, kalau kalian misalnya nanya sama gue, apa sih yang menarik dari film Kabut Berduri ini? Menurut gue sih bukan masalah pembunuhan berantainya, karena ya udah biasa sih film-film pembunuhan berantai gitu, yang ada detektifnya, yang ada plot twist di akhirnya, tanda-tanya yang di awal film, di mana kita harus cari tahu nih siapa pembunuh berantainya. Nah, itu bakal dikasih tahu di akhir film secara formula, biasa. Atau mungkin kalian juga bakal banyak yang bilang, Bang, ini kan banyak kepala-kepala yang dipenggal, Bang, ini berani banget, ini gore banget. Kalau buat gue sih yang udah sering nonton film kayak beginian, jadi biasa aja sih. Meskipun ya jujur aja gue harus apresiasi prostetik mengenai kepala-kepala yang terpenggal itu keren banget gitu. Ya, feeling gue sih ya, ini kayaknya nggak pake visual effect sama sekali, bener-bener pure pake practical effect, di mana kepalanya tuh dibuat, pake prostetik, dan kerennya tuh mukanya mirip sama orang aslinya. Nah, itu yang gue suka sih. Tapi balik lagi, apakah itu hal yang spesial dalam sebuah film? Menurut gue udah biasa sebenarnya. Yang justru jadi keunikan tersendiri dari film ini adalah set lokasinya. Yang diceritakan ini adalah perbatasan antara Malaysia dengan Indonesia. Ini adalah lokasi yang jarang banget dibawa ke dalam sebuah film, padahal sangat berpotensi, karena konfliknya ya udah tau lah, perbatasan itu pasti banyak banget konflik yang terjadi. Dan gue udah nggak heran lagi kalau emang konflik di film ini berlapis-lapis sampai banyak yang bilang ini film berat banget, ini film kompleks banget. Sebenernya kalau dibilang kompleks, nggak juga. Cuman memang konfliknya yang terkesan berlapis-lapis. Kayak misalnya, kinerja aparat negara yang ada di perbatasan antara Malaysia dan Indonesia, kerjanya seperti apa, seburuk apa, kasus korupsi di mana-mana, kasus swap juga banyak banget, human trafficking, kasus makelar kayu, bahkan isu-isu politik yang dibawa dari era jaman dulu, dibawa pula ke film ini, di mana diceritakan sejak tahun 1967-1990, tentara Indonesia dan Malaysia bekerjasama, collab ya, sama komunitas lokal untuk memberantas pemberontakan komunis Paraku, alias pasukan rakyat Kalimantan Utara. Dan konflik ini merembet juga ke konflik di mana kepercayaan masyarakat sekitar situ, yang percaya kalau misalnya, salah satu pemimpin Paraku yang namanya Ambong, diceritakan berhasil kabur, dan akhirnya jadi siluman dan gentayangan di hutan tersebut. Nah, makanya masyarakat sekitar sih percayanya, orang-orang yang mati di situ, itu karena siluman tersebut. Nah, jadi konflik itu berlapis-lapis ya. Dan apakah konflik yang berlapis-lapis tersebut membuat film ini jadi terasa spesial? Ya, di satu sisi, gue cukup tertarik. Karena ini menghadirkan perspektif yang gak pernah gue lihat sebelumnya, yaitu mengenai perbatasan. Nah, itu di-explore tuh di film ini. Tapi di sisi yang lain juga, karena banyaknya konflik yang berlapis-lapis ini terkesan jadi kayak kebanyakan subplot yang gak balik ke intinya lagi. Ya, inti dari film ini apa sih? Ya, tanda tanya yang tadi gue udah bilang, yang udah dikasih dari awal film, di mana ada pembunuh berantai yang kita harus cari tahu ini siapa pembunuh berantainya. Nah, tanda tanya ini kan yang harusnya jadi plot inti. Nah, harusnya subplotnya gak apa-apa banyak, konfliknya berlapis-lapis, tapi semuanya nanti harus balik lagi ke konflik utamanya. Sedangkan kalau di film ini, konflik-konflik mengenai isu politiknya, konflik mengenai mistisnya, konflik mengenai kinerja aparat negara yang berada di lokasi tersebut, itu semua terkesan diabaikan begitu aja nanti di tengah-tengah film, dan di akhir film nanti baru kayak disambung-sambungin gitu. Oh, ternyata pembunuh berantainya tuh punya hubungan dengan semua permasalahan konflik yang tadi udah ngomongin. Nah, akibatnya apa? Plotis yang ada di akhir film ini, kurang memberikan daya kejut buat penontonnya. Karena fondasi cerita dari serial killer yang akan di-reveal di akhir film ini, kurang mendapat sokongan dari subplot-subplot tadi. Jadinya ya terkesan formula plotis di film ini standar banget. Makanya itu yang gue suka dari film Long Legs kemarin ya, yang udah gue review kalau kalian pengen cek, dimana serial killernya itu udah dikasih dari opening filmnya. Jadi tanda tanya dari awal film itu udah dibuka, jadi bukan sekedar untuk mencari tahu serial killernya siapa, justru kengerian di balik serial killer tersebut. Nah, itu kan formula yang unik lagi tuh ya dari Long Legs ya. Kalau ini ya tipikal film-film plotis biasa gitu, dikasih tanda tanya di awal, dibuka di akhir. Oke, itu masalah plotnya. Yang menurut gue juga sebenernya gak fatal-fatal banget lah masalahnya. Masih bisa dinikmati, plotnya juga masih kompleks. Tapi yang jadi masalah ketika gue nonton film ini, sampai habis, hampir gak ada perasaan deg-degan ketika nonton filmnya. Gak ada rasa geregetan, gak ada rasa dimana adrenalin gue tuh meningkat ketika nonton filmnya. Itu gak ada. Terkesan flat, kosong. Kenapa? Karena ini masalah eksekusinya. Ada tiga masalah utama yang gue temukan. Pertama, sinematografi. Yang kedua, editing. Yang ketiga, audio. Oke, kita coba bahas satu-satu ya. Gue yakin ketika tadi gue ngomongin masalah pertama sinematografi, pasti pada ngamuk-ngamuk nih. Apaan bang? Gak jelas lu orang setiap shot di film ini keren-keren semua, footage-nya bagus-bagus, indah semua di mata. Iya, orang tolol pun bakal tahu gitu ya. Gak bakal ada yang bisa ngedenay kalau misalnya film ini menghadirkan pemandangan yang begitu indah, setiap shotnya cantik, color grading-nya enak di mata, lighting-nya juga bagus. Apalagi didukung dengan aspek production yang super duper niat. Ini film tanpa gue baca berita, gue udah tahu ini beneran syuting di Kalimantannya langsung. Dan kalau nggak salah, gue tadi sempat baca, mereka harus melewati perjalanan darat selama 22 jam untuk menuju ke lokasi syutingnya. Jadi secara produksinya tuh niat. Dan kelihatan kok di kameranya semuanya tuh begitu natural. Hutan-hutannya, toko-toko orang di situ, tempat-tempat rumah makannya, bahkan kalau kalian tahu rumah betang pasir panjang, rumah tradisional masyarakat Kalimantan, itu juga diperlihatkan dengan sangat-sangat cantik dari setiap shotnya. Dari perspektif fotografi. Tapi kalau dari perspektif filmmaker, mohon maaf aja, ini shot-shotnya terkesan flat banget. Ini yang membedakan videographer pemula sama filmmaker. Videographer, ya mungkin ini shot-shotnya cakep-cakep gitu ya. Tapi ya cuman sekedar video aja, udah begitu. Sedangkan filmmaker harus bisa membuat setiap gambarnya itu punya emosi. Kenapa? Karena ya dia filmmaker. Dia harus menghidupkan karakter dari skenario-nya lewat setiap shotnya, lewat pergerakan kameranya. Jadi harus keluar emosinya. Nah itu gue nggak dapetin sama sekali, men, di film ini. Berkali-kali gue nguap pas nonton film ini, bukan karena fasenya lambat. Lo yang udah ngikutin review-review ngelantur dari lama, udah tau lah, banyak kok film-film yang memang fasenya lambat banget, tapi emang bagus gitu. Ya, Oppenheimer. Atau kalau kita ngomongin film-film trailer, ya film-film David Fincher aja paling gampang kan. Film-film David Fincher kayak Zodiak lah, Seven. Itu kan fase lambat semua. Atau yang terakhir, Long Legs deh. Film horror kayak begituan, banyak yang komen langsung dari kemarin, ah apa lu bang? Lu bilang disturbing bang. Padahal pas gue nonton, gue ketiduran 15 menit pas di bioskop gitu. Ya salah lu. Namanya juga beda orang, beda selera. Lagi-lagi, kita harus membedakan masalah selera yang subjektif sama masalah teknis yang objektif kan. Kalau ngomongin masalah fase cepat sama lambat, itu mungkin selera. Mungkin buat kebanyakan masyarakat Indonesia, gue tau sih, kebanyakan sukanya yang fase cepat aja gitu. Yang asal horror, jumpscare, bla 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 gitu ya. Yang kebanyakan gore, nggak perlu pembangunan cerita yang pelan gitu ya. Nggak bisa, biasa orang Indonesia bakal bosan gitu. Nah makanya Long Legs kemarin, banyak yang komplain masalah itu kan. Nah artinya gue nggak ada masalah dalam sisi fase lambatnya. Dan ini film fase lambat oke gitu kan. Karena memang butuh perlahan-lahan untuk ngebangun konflik yang terjadi di film ini, yang berlapis-lapis. Tapi yang jadi masalah, yang bikin gue boring sepanjang nonton film ini, karena angle-anglenya tuh banyak yang gue pertanyakan, kenapa angle-nya kayak begini gitu. Yang angle-nya harusnya bikin close up, lu malah bikin dari belakang badan. Ya kan? Yang harusnya kayak gini, lu bikin jadi wide. Emosinya jadi nggak keluar semua dari karakternya. Ya mungkin memang setiap aktornya keren-keren gitu. Ya Putri Marino, siapa yang mau debas sih salah satu aktis terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Bahkan buat gue yang terbaik sih Putri Marino gitu. Tapi jadinya ketika gue nonton film ini, acting-nya tuh nggak bisa keluar secara maksimal, karena angle-angle kameranya yang sangat-sangat gue pertanyakan sih. Lu kalau nonton film-film David Fincher ya, kayak Zondiak itu kan pelan banget ya, tapi itu tensenya luar biasa. Gue bisa dibikin deg-degan, karena angle-anglenya tuh gila, men. Kamera movement-nya tuh bervariasi, yang membuat kita bisa ngikut ke emosi karakternya. Parahnya lagi ditambah dengan editing yang super duper ngaco. Ini berkali-kali gue nonton film yang gue ngedumel sendiri, men. Kenapa katu-katu tuh aneh banget, men. Perpindahan dari shot yang ini ke shot yang ini, nggak enak banget. Harusnya dari angle yang close up nih, kita lagi liat acting-nya dramatis gitu, emosinya lagi keluar nih dari karakternya. Dipindahlah ke wide angle. Anjing, ilang momentum-nya. Ngerti nggak sih? Atau misalnya mobil lagi jatuh nih, kegelincir. Wow, lagi tense gitu ya. Dipotong tiba-tiba cut ke orang yang di dalam mobil lagi telepon gitu. Kayak, ha? Gue lagi ngerasain ketegangan. Lu potong ketegangan itu, emosinya langsung ilang, putus. Itu bar. Kali-kali gue ngeliat editing-nya bermasalah banget, terutama di bagian akhir filmnya itu parah banget, men. Editor-nya gue rasa nggak ngerti fase dari filmnya ya. Prediksi gue sih kayaknya pemikiran antara Mas Edwin sebagai susredara sama editor-nya kayaknya nggak nyambung nih. Nggak jadi satu kesatuan. Makanya mungkin juga shot-shot-nya dari Mas Edwin, yang harus ada bener, malah jadi nggak dapet emosinya karena editing-nya berantakan. Mungkin juga. Ya oke lah kalau misalnya dari sinematografi, dari segi editing, kurang gitu ya. Mending kalau misalnya audionya epic gitu. Mantep. Sehingga bisa menyelamatkan. Ini kagak loh. Audionya juga bermasalah juga. Oke, gue mungkin nggak bisa ngejudge harusnya seperti apa kalau nontonnya di bioskop. Tapi masalahnya gue nonton film ini nggak di laptop doang, nggak di HP doang. Gue pake monitor dan gue pake speaker. Speaker yang cukup gede. Bassnya tuh cukup kenceng. Harusnya berasa dong. Tapi memang kayaknya scoringnya tuh nggak semewah itu sih. Padahal ya pas gue cek komposernya si Koabel. Koabel Hure yang baru gue puji-puji kemarin di film Heartbreak Motel. Scoringnya mewah banget. Dan gue selalu puji sih. Koabel ketika bikin musik tuh selalu keren-keren semua. Kerasa mahal. Tapi mohon maaf Koabel kalau nonton video gue. Mohon maaf banget ya. Gue nggak tau apa masalahnya. Mungkin masalah budget juga. Mungkin kayaknya sih ini masalah utamanya di budget sih feeling-filling gue ya. Tapi kurang nampol sih di film Kabut Berduri. Sama sekali nggak berasa ketegangan dari filmnya. Ini juga jadi salah satu faktor yang paling krusial yang membuat gue jadi boring nonton filmnya. Jadi terkesan flat. Udah editingnya kayak gitu, sinematografi gitu. Audionya pun nggak menolong sama sekali. Ketika adegan kejar-kejaran, ya scoringnya memble banget. Bahkan adegan mendegangkan ketika orang lagi manen madu terus ketemuin kepala orang, itu kan harusnya dibikin mengerikan, harusnya mengejutkan gitu. Tapi scoringnya buset kosong banget gitu. Flat banget. Banyak banget deh adegan-adegan shock, adegan orang tiba-tiba nyerang secara tiba-tiba. Itu kan harusnya dibikin tegang mampus gitu. Tapi biasa aja gue rasa kayak, oh, ada orang nyerang tiba-tiba. Oh, ekspresi gue jadi kayak, oh gitu doang. Bahkan reveal moment dari film ini, dimana ini adalah plot twist, siapa serial killer di film ini, itu reveal momennya sama sekali nggak ada epik-epiknya men. Jadi kayak B banget. Harusnya penonton kan bisa dibikin shock. At least meskipun mungkin udah ketebak dari awal ya plot twist-nya. Cuma, kalau emang eksekusi scene-nya itu shot-shotnya keren, cinema tuh lebih bagus, audionya mantep, pasti kita bisa ikut kayak mencengangkan juga sebagai penonton. Tapi kan ini jadi memble banget. Ya, meskipun gue juga suka sih beberapa treatment musik di film ini, dimana pake lagu potong, bebek, angsa, tapi dibikin suaranya minor, dibikin jadi horror. Ya, itu kesannya unik banget dan mencerminkan culture kita. Cuma sayangnya, ya ini kan ngambil latar di Kalimantan ya, suku Dayak. Kenapa malah pake lagu potong, bebek, angsa, yang asalnya dari NTT, Nusa Tenggara Timur ya kan. Itu juga jadi pertanyaan sih buat gue. Ya, sebenernya selebihnya film ini cukup fresh ya. Kalau kalian tanya apakah ini gue rekomendasikan buat kalian, ya kalian wajib nonton. Kapan lagi lu lihat film Indonesia kayak beginian gitu. Film-film kayak beginian, nggak bakal tayang di bioskop. Produksinya tuh indah banget. Mahal loh. Ini film pasti mahal banget men buatnya. Apalagi Putri Marino juga actingnya keren banget di sini. Looksnya, dia bener-bener potong rambut di perm. Ih, cakep banget sih. Gue suka banget looksnya Putri Marino di sini. Kalau Mas Lukman Sardiman, nggak usah ditanya lagi lah ya. Itu aktor legend dari dulu gue selalu suka. Dia selalu bisa mempotray karakter yang berbeda-beda. Termasuk di film ini, dia beda banget sama karakter-karakter dia di film-film sebelumnya. Itu keren banget. Bahkan Mas Yoga Pratama sebagai karakter Thomas di film ini, keren banget. Dia bisa mengeluarkan logat dayak dengan cukup smooth ya. Gue nggak bisa terlalu ngejudge, karena gue bukan orang dayak, jadi gue nggak bisa terlalu ngenilai logatnya. Tapi at least kayak dia berhasil membuat gue percaya, kalau dia emang karakter yang berasal dari daerah tersebut. Dan dari figuran-figurannya, sayangnya masih banyak yang terkesan flat, dan gue nggak bisa terlalu salahin, karena ini juga pasti jadi dilema tersendiri buat Mas Edwin, di mana ya ini kan set lokasi di perbatasan. Ya harus pakai orang-orang dari situ, supaya logatnya lebih natural. Di satu sisi, secara logat, bocil-bocilnya orang-orang di situ, itu terkesan ya natural-natural aja. Ya emang bahasa keseharian mereka. Cuma yang nggak bisa bohong adalah mata, ya kan? Lu ngomong dialog lancar logat dayaknya itu. Tapi mata nggak bisa bohong, emosinya nggak keluar sama sekali. Itu kosong banget tatapan-tatapan bocahnya orang-orang di situ. Itu sayangnya sih di situ. Cuman ya gue tahulah dilemanya Mas Edwin disini harus memilih lah ya. Mau pakai figuran yang dilatih dulu actingnya, atau memang pakai orang yang dari sananya aja. Ya, overall film ini cukup fresh, ini baru banget, jarang-jarang ada film kayak beginian. Cuman masih banyak sekali masalahnya, terutama dari tiga hal itu. Cinematografi, editing, sama audionya itu kurang nampol, dan sayang banget. Padahal potensi itu besar banget. Karena ini juga mengkritik pemerintahan yang bekerja di lokasi perbatasan, di mana banyak kasus. Saking banyaknya kasus, sampai orang di daerah tersebut malah ngira itu jadi mitos. Malah jadi cerita siluman buat masyarakat di sekitar situ. Karena apa? Karena kasusnya nggak diusut sampai tuntas sama aparat yang bekerja di lokasi tersebut. Ya, menurut gue kritiknya sih on point ya. Ini pas banget dan nggak pernah ada film kayak beginian. Jadi, menurut gue ini wajib banget ditonton, meskipun masih banyak banget kelemahan ya. Untuk final score, sorry to say, gue masih harus kasih 6,5 alias kurang. Ya, lagi-lagi kalian nggak harus 7 sama gue. Kalian boleh tulis di kolom komentar, boleh debatin argumen gue, tulis aja argumen kalian masing-masing, kalau kalian emang nggak setuju sama gue. Itulah indahnya kita menonton film yang sama dan kita bisa diskusi bareng. Oke, jangan lupa yang belum join membership community bisa join dari seribu per hari di Critical Thinking dan bisa upgrade di Ngelantur Thinking buat dapetin movie lovers panel, edukasi seputar perfilman dari Ngelantur. Oke, gitu aja. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.